Bus solawat untuk jemaah calon haji di Makkah siap beroperasi guna memudahkan jemaah bus di Tempel Stikar dan Bendera Indonesia. Layanan bus solawat siap mengantar jemaah dari hotel di Makkah menuju Masjidil Haram. Bus solawat akan beroperasi 24 jam penuh secara satel guna memudahkan jemaah dalam beribadah. Total 204 bus disediakan pada musim haji tahun 2022 ini. Bus solawat akan dioperasikan bertahap sesuai jumlah jemaah yang tiba di Makkah. Guna memudahkan jemaah setiap bus dipasang stiker dan Bendera Indonesia termasuk informasi rute. Saat puncak haji arus lalu lintas diprediksi akan meningkat. Untuk itu jemaah dihimbau bersabar dalam menggunakan bus solawat. Guna menghindari penumpang-penumpang, jemaah baiknya menunggu lebih awal dan tidak berdekatan dengan waktu solawat. Bahwa ketika pada puncak itu perlu waktu. Dimana nilai sekitar masjid haram ini sangat padat sekali. Sehingga diperlukan kesabaran untuk menunggu pelayanan posasi solawat ini. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah di Paswabangku di Bajah Haram. Bus solawat akan efektif beroperasi malam ini. Guna melayani jemaah calon haji klotter pertama yang berkasi Solo dan Jakarta Pondegede yang telah berangkat dari Madinah. Dari Makkah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!